Reana jumlah warga Anu Ngaralige di Jawa Barat, Tur PHK, berlugarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sateka Pola, menghiap masyarakat di desa wisata, jadi pelaku wisata. Selesai jenok keucara menghasilkan produk wisata kawas kuliner, tepiknya kerajinan tangan Anu bakal midang di Nawet Jawa Festival 2020, opat. Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Beni Bahtiar Netelakun, ayuna jumlah warga Anu Ngaralige di Sakulia Jawa Barat, ngahontal genep koma salapan persentin na jumlah panggagak Jawa Barat. Liantik itu ketak pemutusan hubungan kerja atau APHK, anuniti opat belas ribu perjuli 2020, opat, mengaruhkan jumlah na anu tepikasak itu. Ketahal teh ngarojong ketak nyaga ken jenglengan lelongkranggawe di padesaan, sangkan mampu ngurangan urbanisasi tur tanggurangan pasualan di pakotaan. Kukituna pihaknya satekah pola ngahangketkan ekonomi lokal di padesaan, kerngun yang ken masyarakat di Sabudurin Desa Wisata, jadi pelaku wisata lain ukur wisatawan. Pangnak itu ketak ngahupkan masyarakat dine kagiatan pariwisata di padesaan teh, mampu ngajaga ekosistem wisata. Salah sayji tarekah ken ngarojong masyarakat desa jadi pelaku wisata, nyetak ngahangketkan jumlah turta kualitas produk wisata, Kawas Kuliner, Tepika Kerajinan Tangan, Anudipi Dangken, Dina West, Java Festival 2024. Kami mengupayakan hari ini, mohon maaf, tingkat pengangguran Jawa Barat ini kalau tidak salah, itu pemasangan masyarakat Jawa Barat. Lalu juga terjadi pengusaha hubungan kerja kurang 14 ribu per bulan ini. Artinya harus ada sebuah peluang kerja di desa-desa tersebut. Nah, poinnya dengan desa wisata, kota-kota-kota di milenial ini adalah mengurangi alas urbanisasi. Ya kan, arti pemasangan perkotaan itu juga bisa sedikit terselesaikan. Nah, inilah yang coba kita kuatkan kekuatan ekonomi lokal yang ada di wilayah masing-masing atau di desa-desa ini, sehingga masyarakat ini tidak punya pemikiran untuk berurbanisasi keperkotaan. Sejeru Ningkitu, Kepula Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Mohamad Luqmanul Hakim Ebrehkin, Dina West Java Festival, pihak Naboga Target, kegiatan Sentra Devisa Anumusir karena kota Tur Kabupaten Anupatali jeng ngembangkan produk wisata. Etahal teh tangtuna ditargetkan bakal mengaruhan tumbuh na produk lokal tepika bisa jadi konsumsi nasional atau nepikin ke internasional. Di mana kami akan menampilkan produk yang lebih beragam, jadi beragam seperti ini. Sesuai dengan arahan pimpinan kami, bahwa juga dalam hal ini dalam penembangan area-area perusahaan, jadi sesuai dengan strategi kegiatan-kegiatan tahun ini, kita menargetkan tentang satu kegiatan yang namanya Sentra Devisa. Nah, ini tentunya kegiatan kegiatan kan kaki sentra di kota kabupaten seperti itu, akan terfokus di kota kabupaten yang tentunya ini akan berinsan dengan area-area para wisata yang tentunya ini akan berdampak pada satu pengembangan produk lokal yang nanti dikonsumsi oleh lokal dulu yang nanti ketika wisatawan sudah datang ini bisa menjadi konsumsi nasional, domestik, atau bahkan bisa menjadi taget internasional. West Java Festival bakal dikolkolakan dinatanggal 20 tilu tepika 24 Agustus 2024 di Sabuderin, Gedong, Sate, Kota, Bandung. Anu diwawagan kumangpiran kegiatan, anu mampu ngaguar potensi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV